Desa Pulutan Kecamatan Remboken yang menjadi wakil Kabupaten Minasa dalam lomba hatinya PKK atau Halaman Asri teratur indah dan nyaman di tingkat Provinsi Sulawesi Utara mulai dinilai tim penilai Kamis 9 Februari 2017. Kedatangan tim penilai di Desa Pulutan yang diketuai Wakil Sekretaris PKK Sulut Dewi Neni Mukodongan didampingi anggota POKJ3 Olfi Menore Sehelangi ini disambut Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Minasa Dr. Alda Kusoy Menampiring mewakili Ketua Tim Penggerak PKK Minasa Dr. Olga Sayu Singko Emhum. Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Dr. Alda Kusoy Menampiring dalam perakatannya menyambut dengan sukacita tim penilai sambil mempersilahkan tim untuk bisa menilai Desa Pulutan yang mewakili Minasa untuk program hatinya PKK di tingkat Provinsi Sulawesi Utara. Ia mengatakan bahwa Pulutan merupakan desa pemenang sekabupaten Minasa dalam lomba hatinya PKK. Oleh karena itu kiranya apa yang dilakukan warga desa untuk terus menjaga halaman mereka asri teratur, indah dan nyaman terus termotivasi dengan adanya penilaian lomba ini. Sementara Dewi Nini Mekodongan memberikan apresiasi dan berterima kasih kepada masyarakat dan pemerintah Kabupaten Minasa secara khususnya Desa Pulutan yang sudah menyambut kedatangan tim. Ia mengatakan bahwa ada beberapa kriteria penilaian dalam program hatinya PKK ini seperti keindahan taman, tanaman hias, dan tanaman toga atau tanaman obat keluarga serta tanaman dapur untuk dapur hidup. Ia menambahkan bahwa yang harus ada tentunya pertama tanaman hias untuk keindahan halaman rumah dan kedua dapur hidup karena setiap rumah pasti membutuhkan tanaman dapur untuk keperluan masak-memasak. Selanjutnya yang tak kalah penting juga adalah taman obat keluarga atau toga di mana taman-taman ini bisa berfungsi sebagai pertolongan pertama bila ada anggota keluarga yang sakit. Mokodogan berharap kiranya desa ini menjadi contoh yang baik bagi Sulawesi Utara dan desa ini bisa menjadi wakil Sulawesi Utara di ajang lomba tingkat nasional. Acara dihadiri ucapan terima kasih oleh Kuntua Desa Pulutan Joni Ngelo dilanjutkan dengan penilaian administrasi dan penilaian di lapangan oleh tim penilai. Kegiatan ini juga terus dihadiri Camat Remboken Dr. Andes Juris Tumilanto bersama jajaran Kuntua di Remboken Kapolsek Remboken AKP Berti Titawael dan Ramil Remboken Kapten Maka P2 Kabak Kisra Sekdakap Minahasa Azit Waro Kabakumas Sekdakap Modi Pangerapan MAP serta anggota tim penggerak PKK Minahasa Kecamatan Remboken dan Desa Pulutan. Dari Remboken Minahasa Christian Tangkere melaporkan Kabakina Sekd tok 2 Kabakcasesidamente menyebabkan Timas provukas Norimaking Dari Remboken Dari Remboken